Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sahabat Denimbas disini Apa kabar kalian semua? Pagi ini kita mau jalan-jalan penglibur Kita mau kemana sayang? Mau ke Bandung Karena Kajang Putri itu belum pernah ke Bandung sementara hidupnya Jadi kita mau ngajak jalan-jalan Kajang Putri Pakai mobil yang cukup spesial Yaitu ini dia Toyota All New Rush Ini adalah Toyota All New Rush tahun 2018 Bener-bener grass baru banget Modelnya beda banget ya Sama yang sebelumnya kayak jauh total Bedanya yang dulu gimana Yang ini jauh-jauh banget berbeda Ini trimline yang paling atasnya Sebutannya yang TRD Sportivo Jadi beda pelok Beda bagian depan sini Ini ada kayak merah-merah itu ada tulisan TRD di bawah situ Sama bagian belakangnya sini juga beda Dan kalau yang TRD Sportivo Dia ada list di atam gini roof railnya Which is keren Ini kuncinya Of course sudah keyless Karton 2018 Jadi cuma tinggal telah di kantong Ini tinggal dipencet Dia bisa langsung dibuka Dan ini interiornya Masih dibukus plastik Which is mari kita buka semuanya Interior mobil ini Itu beda banget sama yang sebelumnya Bener-bener jauh banget Head unitnya yang TRD Sportivo ini Ini udah full touchscreen gitu Terus disini Itu ada kayak 5 titik ini Ini sebenarnya adalah indikator seatbelt Jadi ini 3 di kursi tengah 2 di kursi paling belakang Jadi kalau misalkan ada orang Duduk di kursi salah satu diantara ini Belum pakai seatbelt Dia bakal ngasih warning Pinter ya Terus disini AC nya juga udah ada auto Terus instrumen klasternya juga udah beda banget yang sebelumnya Dan of course mobil 2018 itu gak keren kalau gak pakai engine start stop button By the way mobil ini airbag nya ada 6 Itu banyak banget untuk mobil seharga ini Ada dimana aja Ada di stair Ada di pilar A sebelah kanan Ada di depannya penumpang Ada di pilar A sebelah kiri sini Di pilar C sebelah kanan sini di bagian penumpang Dan yang keenam ada di sebelah kiri pilar C bagian penumpang Jadi kalaupun misalkan terjadi kecelakaan amit amit ya Penumpang sini bagian belakang Itu ke bagian airbag juga sebelah sini Namanya side curtain airbag Jadi disini akan ngembang airbag Yang membantu menahan benturan kepala Buka bagasi mobil ini juga gampang banget Coba tinggal dipencet Dan dia langsung kebuka bagasi gedenya Sayang Ya Ayo masuk Ayo masuk Itu dipet dulu aja itunya Oke Itu dibuka Nah Itu sama Kita bawa berapa banyak? Memang bawa banyak? Dua Dikit dong Apa aku lupa Berapa gini kita wak ke Bandung Dan di Bandung itu ada track sepeda yang keren banget Gua mau bawa sepeda gua Karena kita mau main sepeda di Cikolelebang Gua ambil sepedanya dulu Ini sepeda downhill gitu lah ya Mari kita bawa ke Oh no Berat teman-teman Berat juga ya sepeda montas bike Baru kali ini gua bawa-bawa Terima kasih Akhirnya pakenya udah selesai Semua barang-barang gua bisa masuk ke bagasi Udah sayang? Sudah Kamu udah perlu? Sudah Oke Mari kita masuk ke dalam mobilnya Gua jas dulu setirnya Biar pas Ntar gua jas dulu Biar pas Pake auto aja kali ya Biar gampang Dan terakhir setting bluetooth dulu Biar di jalan kita tidak bosen Tambahkan telepon Enaknya kalo ada bluetooth Semuanya wireless Ga usah pake acer yang sabung-sabungin kabel auk Jadi kita sudah siap siaran Udah Aku lagi install aplikasinya Tadi pas aku connect bluetooth Dia nawarin aku buat install app Terus ada appnya Appnya langsung connect ke head unitnya Jadi aku mau install misalnya bluetooth nih Apa radio Apa AM Itu dari situ? Iya Sebelum ke Bandung Kita mau sarapan dulu Di cafe deket sini Kita mau beli sarapan Kita mau beli kopi Kita mau beli jajan dulu Habis itu kita baru cus ke Bandung Let's go Mobilnya udah dikunci Mari kita masuk ke dalam Kau pesen apa? Kau pesen fat was Kita lagi di gua Ada Mbak Kirana Gua pesen Lu hati aja Kok kamu belum pernah ke Bandung sih? Ya Ga ada alasan apa-apa sih Ya belum pernah aja Kaja Putih tetap selama ini belum pernah ke Bandung Kaja Putih jauh sih dari Jember Jadi ngapain juga kamu ke Bandung ya? Ya Ada Batu Ada Malang Kalo orang Surabaya Orang Jawa Timur tuh kalo usahakan mau nyari yang dingin-dingin kayak Bandung Itu ke Batu ya? Batu, Terawas, Tereteh Ya daerah-daerah situ lah Itu daerah-daerah yang bagus sih Kayak Bandung-Bandungnya gitu Tidak pernah Aku ke Batu udah pernah setau Kayak sama ibu deh Rupa aku Tapi kamu belum pernah deh Nanti di Bandung kita mau jalan-jalan ke kafe And just gue mau sepedaan di Cikole Panja Putih tar mau dibawa ke kafe gitu lah Ya nanti kita carilah ya di Bandung cari-cari Gila macet banget Parah Kita kayak kesiangan ya Parah Kita berangkat kayak tadi kita berangkat jam 11-12 Jam 11 Ini bener-bener tolnya macet mulu men Gila dari Bekasi Ya ampun Pelajaran guys lain kali Kalo ke Bandung berangkat pagi atau berangkat malem Pulater Dan ternyata hujan guys Udah sampai Cipularang Lepas Jakarta macet Sekarang hujan Di Cipularang nih Tempat yang pas banget Buat ngetes performa mesin Karena disini Banyak tanjakan kan Mesin mobil ini tuh baru Walaupun sama-sama 1500 Tapi ini udah double VVTi Jadi udah lebih baru Menurut gua Kalo ditanjakan di Cipularang kayak gini Mesinnya sih mumpuni banget Transmisinya apa? Percepatan Sama kayak sebelumnya sih kayaknya Tapi untuk tanjakan-tanjakan kayak di Cipularang Gini sih Menurut gua lebih dari cukup ya Kok naikannya menurut kamu gimana sayang? Naikannya enak menurut aku Kalo menurut tau Naikannya decent kok Udah bener decent Ya kakak gua pernah pake Toyota Rush Dan dibandingin sama ini sih Merasa sih perbedaannya Bagi yang sering ke Cipularang Masih tau lah jalan Cipularang Kan ga seberapa umur sih Mobil ini masih oke loh Masih main oke Kalo poning pertama kalinya aku lewat Cipularang Gila sih Satu hal kecil yang gua suka Fitur terbaru di Rush yang baru ini Itu adalah automatic headlamp Itu menurut gua fitur kecil yang sangat membantu Nyamannya lu nyetir Karena lu tinggal set di auto Dia mendung, dia gelap Lampunya langsung nyara sendiri Itu hal kecil yang kayak menurut lu ah biasa aja gitu Tapi itu enak banget men Tapi lewat bawah jembatan juga Iya bahkan ketika lewat bawah jembatan pun Agak berubah jadi gelap kan Dia langsung nyala sendiri Akhirnya sampe juga ya di kota Bandung Setelah hampir tahun-tahun nih Dijanjiin Ketanya mau di ajak ke Bandung Baru sekarang setelah nikah Ya setelah sekian lama Ya kamu apa aman dimana temen sih Bandung nih ya ini berubah-berubah terus sama sejalannya Emang iya? Kayaknya dulu nih gak kesini deh jalanannya Bandung nih sering banget Gauta Gadi jalan jadi searah-searah gitu loh Serah kan? Buat yang orang Bandung Iya apa tidak? Betul atau tidak gue Sekarang kita mau kemana? Kamu mau ajak aku kemana? Ke kafe lagi Kita mau kafe Kita mau kafe Kafe yang lucu gak? Harusnya Kafe-kafe instagramable Biar kayak kids jaman now Walaupun udah nikah Itu harus kayak kids jaman now ya? Kids jaman now It's everywhere Ujan! Ujan! Oke kita sudah sampai di kafe Hujanan Kajang Putri pakai jazz hujan Curang sekali Ayo mari kita masuk Kau kesan apa? Aku kayaknya pesete aja Aku kayaknya pesete aja Aku kayaknya hot chocolate aja deh Sayang itu kayaknya tempatnya lucu deh Mas ke sana Kayak langsung-langsung gitu Kayaknya lucu Kita gak mau ke situ Udah Habis jurnakan boleh Oke 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 Hari kedua di Bandung Hari ini cerah Untungnya Kita sudah ada di daerah Lembang Udah cukup istirahat semalam insya Allah Untuk aja Putri ada di situ tuh Sayang Hai 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 Halo Hari ini untungnya cerah Nanti insya Allah gue bisa main sepeda By the way itu di belakang situ Gunung Taguban Perahu Bagus gak Bandung? Apakah baru pertama kali ke Bandung? Eh Bagus kok Kok begitu doang? Ya Aku baru liat secukri Kemarin nyampe udah malam Jadi Belum sepeda banyak hal Tapi untung banget loh Semalam tuh kan hujan Sekarang udah Cerah Waktunya manasin mobil Ambil Tuh 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 Kita panasin dulu By the way Ada fitur menarik di mobil ini Yang bikin lo lebih nyaman berkendara Mobil ini tuh punya tiga soket casan 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 Lighter Lighter soket Nah mobil ini tuh punya tiga Masing-masing di setiap baris Ada satu soket di depan sini Di dashboard depan Yang kedua Ada di bawah console box sini Di baris kedua Yang mana juga ada cup holder Di bagian console boxnya sini Dan yang ketiga Ada di baris ketiga Di paling belakang sini Sebelah kiri Dan kita sudah sampai di Cikole teman-teman Ya jauh banget Kalau hari weekday segini Sepi banget gila Cikole Bener-bener sepi Gak ada orang Betul banget yang namanya jalan-jalan Adventure Kecil-kecilan Kalau misalkan di Jakarta doang Kayaknya penat Harusnya temen gue udah sampai Gue gak tau dia dimana Sepedanya di dalam situ Belum gue turunin Belum di set up Sayang Mana temen kamu Gak tau Ntar deh Coba aku telepon dulu Nggak usah sih Udah nyampe dia Memang bisa telepon dari situ Iya Ini kan punya bluetooth Honey Jaman now Tunggu dia gak ngangkat-ngangkat Ya bro Bro dimana bro Udah sampai nih gue bro Udah sampai lo di sebelah mana Deket pos 1 nih Oke oke Gue ke situ ya Siap bro Siap Udah di situ dia Mobil ini tuh ya Itu cocok banget loh Buat jalan-jalan Di tempat kayak Agak-agak hutan-hutan gini Buat airtanger kecil-kecilan Ada fitur juga nih yang keren Heal start assist Jadi ketika misalkan lagi di perbukitan kayak gini nih Gue lagi agak nancek nih Ya kan Ini gue tinggal transmisinya Gue lift di D Gue lepas rem Mobilnya gak akan mundur nih Ini gue lepas rem nih Mobilnya gak akan mundur Iiii serem Tuh Dia ngerem Dia gak akan mundur ke belakang gitu loh Dia ngerem sendiri Jadi ketika lo pecet gas Dia akan lepas remnya Sambil mobilnya maju gara-gara low gas Nih ya Tuh Mobilnya ngerem lagi kan Emang kamu gak pecet rem? Enggak tuh Kamu gak pecet rem Jadi ini fitur yang aman banget Misalkan bayangin kalo misalkan kalian lagi di perkotaan Macet Terus lagi jalanan lanjak Kalian gak usah panik Kayak bakal mundur gitu Karena ada heal start assistnya ini Bener-bener mobilnya ngerem sendiri Gue gas Dia lepas remnya langsung jalan lagi deh Ini bener gak sih jalanan kesini? Eee Harusnya kamu yang tau dong Enggak pernah ke bandung Jahat tidak Nih jalanan ini jelek banget lagi Mentep deh Ya kayaknya lewat sini Aduh Lakinin coba mobilnya gak mentep Aduh 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 Bisa Jalanannya jelek juga deh Aduh Ya Allah Wow Oke Aya coba lagi deh Lagi lagi deh Aduh Jalanannya jelek banget Aduh Beb ini kayaknya salah deh Tadi ini kita pun terlanjut Iya kali ya Terus gerimis-gerimis gini lagi Aduh Ini agak tinggi sih Cuman Tapi sih gak mentep Oh ini ground clearance nya lumayan tinggi dong Tuh Mobilnya Ini lumayan tinggi loh Lumayan tinggi loh itu Hahaha Tapi Mobilnya masih belum mentok sama sekali Masih lumayan lah itu Ground clearance nya Gila tinggi juga sih mobil Kagum gue Wah Kita salah jalan banget sih ini Parah 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 Makin terus lagi Udah Muter dulu Ternyata kita salah jalan Masanya Ini kita Gak sah sih Aku gak gerti Gimana Nih Kayaknya kesini Aduh Jalan terus tuh pasti bisa terus Gak tau teman Udah gak ada jalanan sekarang Ngapain pun terus sih Eh Kita adventure sih Pembangun Nih Wah Jadi Seberapa Sebenarnya Apa kabar Pertiaੰ Apa kabar Siap Hai Apa kabar Hai Hayuk kita Langsung main sepeda kita Kita bongkar Udah kesiangan nih Baiklah Kita bongkar dulu nih Ini kita bawa dulu sana dia Hujan gini gak apa ya Gak apa Tambah licik-tambah licik dikit ya Eh gue belum pernah main sepeda loh Ya udah, nanti sama temen-temen gue Gitu? Aman lah ya insya Allah Sekarang sepedanya sudah di dalam pickup Di barang temen-temen semua Halo Ini temen-temen pro semua Dan gue yang kayaknya gak bisa main sepeda disini Berhubung gue gak punya helm sepeda Jadi akhirnya gue pake helm motor Ini helm motor cross harusnya Gak punya helm sepeda Jadi udah gue pake ini dulu aja Bismillah Oke guys Downhill Untuk pertama kalinya Wah Gila suruh banget Wah Serunya Gila men Pertama kali Nge-beda Wuh Hahaha Lampit gitu Wuh Gagal ya Walaupun cuma ngerem-ngerem doang Tapi selam banget men Hah Zaminanya Mesti sip banget men Main downhill Pernanya cuma Turun terus lo Dan lo tinggal ngerem Kayak gak banyak pedalingnya gitu Tapi capek banget badan lo Wah Seru banget gila Nge-beda 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 Wuh 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 Gila Slumbernya Mucat kemana-mana Haha Wah Nge-beda Nge-beda Gila Nge-beda 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 Nah Nge-beda gila men asik banget, marah gila itu tinggi marah saya gue aja pelan, gila saya udah kecew banget gila asik banget gila downhill seru banget men, bener-bener seru banget tanahnya tuh licin gara-gara lagi hujan jadi lo gak bisa macem-macem rem terlalu banyak rem belakang, lo slip out terlalu banyak rem depan, lo bisa jukil ke depan jempingannya banyak banget, seru banget adrenalinnya beda sih sama riding di Sentul kalau di Sentul ngebut asfal di sini masalahnya taruhannya jatuh ke jurang jadi itu lebih serem juga menurut Dapak, Ari bagaimana? seru men ini lo keberapa kali? gue kelima kali lo pro banget ya? gak juga gue pertama kali nyobain ini udah deg-degan banget kan parah kita harus nyobain trek yang lama lebih seru trek lama lebih seru ya? emang Bapak satu ini tuh udah pro banget hujan guys parah jadi gimana kamu sayang Bandung? seru men seru kan Bandung? seru trip ke Bandung kali ini buat gue pribadi seru banget karena akhirnya gue bisa ngejagak jemput pertama kali ke Bandung dan gue bisa nyobain downhill yang itu seru banget thank you banget buat temen-temen downhill tadi yang di Cicole seru banget seru banget kalau ngomongin mobilnya Toyota All New Rush ini keren banget guys tadi kita salah jalan dia masih bisa meng-handle gara-gara ground greensnya tinggi ada heel start assist gue gak takut ketentok gue gak takut mobilnya mundur sendiri ke belakang kalau di dalam kota mobil ini juga enak streetnya enteng dan irit banget kemarin ini dari Jakarta ke Bandung muter-muter di Bandung dan sampai sekarang di Cicole itu turun kayak sekitar 3 bar which is tuh irit banget loh makanya padahal macet-macetan gitu tolnya bukan tolan oh iya kita belum isi bensin iya kita belum isi bensin gue belum isi bensin sama sekali jadi kalau menurut gue mobilnya tuh melebihi ekspetasi gue kalau gitu sekarang kita mau pulang dulu ke Jakarta udah cape lah ya cape banget cuma semalam lain kali kita lebih banyak nih di Bandungnya lebih lama kalau gitu guys jangan lupa like, share, dan subscribe stay safe di jalan and i'll see you on the next video bye-bye